Halo teman-teman UC People, balik lagi kita akan bahas bincang-bincang hangat bersama narasumber hebat kita pada hari ini tentang anti-narkoba. Jadi sebelum itu kenalin nama aku Marde Angelia hari ini dan aku tidak sendiri. Kita akan kedatangan tamu hebat. Ini adalah dokter yang luar biasa, kita langsung sambut bersama. Ini dia dokter Wirawijaja Lindarto Sarjana, spesialis mikrobiologi. Beliau juga sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Halo, selamat datang dok. Ya, selamat sore. Apa kabar Mbak 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 Mardah. Ya, selamat. Semua penemirsa sekalian. Kabar baik, sehat selalu. Semoga untuk yang menonton juga ya dok. Oke, kita hari ini akan berbincang-bincang masalah narkoba nih dok. Nah, pertanyaan pertama nih, mungkin yang sebagai basic dulu ya. Jenis-jenis narkoba yang sering sampai yang jarang disentuh itu atau dijumpai itu yang apa aja sih dok? Jenis-jenisnya. Iya. Mungkin sebelum saya bilang jenis, sebelum kita sampaikan tentang jenisnya, mungkin perlu kita tegakkan dulu soal definisi dari narkoba. Oke. Kenapa? Karena narkoba itu sebenarnya itu bukan satu. Jadi narkoba itu, oke narkoba itu sebenarnya kan sebenarnya dari singkatan dari yang namanya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Iya. Iya toh. Nah, dari sana maka akan kita harus tahu yang namanya narkotika. Narkotika itu apa? Narkotika itu adalah suatu sat atau obat yang bisa alami dari tanaman atau dari hewan atau yang bersifat sintetis. Iya toh. Dan dia memiliki fungsinya, memiliki efek salah satunya yang bisa menurunkan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, bisa menurunkan rasa nyeri, dan seringnya biasanya menimbulkan ketekan penah. Sedangkan psikotropika sendiri, itu biasanya adalah sat non-narkotika, bisa sama bisa alami maupun sintetis, tapi mempunyai terutama kasiatnya adalah psikoaktif. Di mana dia nanti akan memiliki pengaruh selektif terhadap sistem secara pusatnya, hingga menimbulkan perubahan pada aktivitas mental maupun perilaku si pengguna. Sedangkan bahan adiktif lainnya, bahan adiktif ya, otomatis ya, yang namanya adiktif, nanti dia nanti akan menimbulkan sifat ketergantungan. Nah, yang rancu di sini adalah bahan adiktif. Kenapa? Karena bahan adiktif di sini mulai dari yang paling berat, seperti obat-obat dokter, seperti tramadol yang kita mungkin kenal ya di pasaran itu ya. Terus tramadol, antinyeri, bahkan bahan-bahan seperti alkohol, termasuk juga kafein dan rokok atau nikotin. Jadi nanti kalau pertanyaannya, kira-kira jenis narkoba mana yang paling sering dijumpai ya? Pertama kali adalah kopi. Kafein ya? Kafein, nikotin. Itu yang paling mudah dan menurut saya saat ini paling murah. Lalu selain itu juga ada yang namanya lem. Jadi lem-bahan yang mudah menguap, bukan lem-lem-lem kertas biasa ya, tapi biasanya lem yang mudah menguap, biasanya dari bahan pelarutnya, bahan pelarut seperti thinner, atau bahan organik lainnya yang mudah menguap, dan itu biasanya memberikan bau-bau sensasi, bau yang bisa bikin teler. Kemudian berikutnya yang mungkin yang sering ada di pasaran, antara lain ya obat-obat dokter. Di mana saat ini kita tahu bahwa obat dokter memang seharusnya seperti tramadol, terus alprazolam yang digunakan untuk antidepresan atau penenang, itu mestinya dibutuhkan resep dokter. Tapi kenyataannya saat ini dijual, kalau di online sih saya bilang dijual bebas bahkan. Ya kan, selama kita bisa mengakses toko tersebut, bisa beli itu ya sudah, kita bisa membeli barang tersebut dengan mudah. Jadi itu yang menurut saya yang paling mudah dijumpai dulu. Nah yang selain itu juga yang mudah dijumpai, mungkin yang mulai masuk ke bahan-bahan psikotropika seperti seperti sabu-sabu, terus bil koplo, atau ekstasi dalam hal ini. Lalu selain itu juga seperti ketamin, karena ketamin juga sama, itu sebenarnya digunakan oleh dokter untuk membius, tapi juga sering disalahgunakan dan dijual online lagi. Terus yang sekarang mulai lagi naik, lagi naik daun adalah salah satunya si daun ganja ini. Iya, betul. Bahkan kita lihat yang kemarin ya, di liputannya di Aceh itu, berapa hektare itu kebun daun ganja. Itu saya sampai bingung, itu waktu dimusnahkan dengan pembakaran itu, yang polisinya apa? Nggak pada teler itu di sana. Yang sekarang yang menurut saya yang paling susah di Indonesia adalah satu, heroine sama kokain. Ada, tapi menurut saya mungkin nggak terlalu familiar untuk masyarakat karena itu barang mahal di Indonesia itu. Hanya orang-orang yang punya berduit banyak, karena itu memang saya akuin kualitasnya bagus biasanya. Terus yang paling susah lagi adalah yang mungkin yang dulu sering pernah didengar adalah LSD. LSD itu kalau kita bilang itu kayak semacam suatu sat halusinogenik, ya itu nanti benar-benar bikin fly teller gitu loh, LSD. Saya nggak lupa sih, sorry. Kalau bahan dasarnya biasanya namanya lizard gate. Ya, tapi bahan LSD menurut saya di Indonesia saya nggak pernah... Saking jarangnya nggak kenal sampai saya. Iya, betul. Itu di Amerika kalau dulu. Dan dia benar-benar sangat merusak sekali, sehingga benar-benar banyak orang yang nggak suka, karena efek sampingnya kurang nyaman. Malah lebih senang yang justru gajah atau heroine atau kokain itu. Oke, itu tadi jenis-jenisnya banyak banget ya dok ya ternyata. Dan nggak sadar keadaan kita juga sering terkecoh gitu. Bahwa ternyata kopi yang memiliki ikan bukan kafe ini itu juga bisa jadi itu ya, pemicu kita memakai narkoba gitu kan. Walaupun dasar terat itu ya. Tapi kan ada unsurnya ya dok. Kita masukkan itu sebagai bahan aditif. Karena kan beberapa penulis pun mengatakan bahwa gula itu juga termasuk saat aditif. Contoh, kalau nggak percaya, coba Kak Marda minum kopi atau minum teh pakai gula. Pakai gula nggak? Pakai gula. Bisa nggak? Aduh, saya bukan pecandu kopi, jadi agak berat ya dok. Kalau buat saya. Jadi yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja gitu ya, si people. Oke, itu tadi jenis-jenisnya. Kita sekarang akan beralih ke pelakunya. Kira-kira usia berapa aja sih dok yang paling rentan gitu kan, menemui narkoba ini? Kalau yang paling rentan itu, ya ini saya lihat sih, saya lihat dari epidemiologi, data epidemiologi pemakaian narkoba hampir di seluruh dunia itu sama. Dimana yang paling banyak itu adalah usia, istilahnya kita bilang adolesens. Atau usia remaja, akhir remaja sampai dewasa muda, yaitu sekitar antara 16 sampai 20 tahun. Kenapa tuh dok, kok remaja dok? Nah, karena pada masa adolesens tersebut, ya itu sebenarnya adalah suatu masa peripubertas, dan itu digambarkan ya sebagai suatu masa eksperimental. Ya untuk remaja tersebut, jadi masa eksperimental untuk dengan segala pola perilaku yang mau normal sampai itu bermasalah dengan catol yang beresiko tinggi, termasuk dengan penggunaan bahan-bahan narkoba ini. Terus saya itu juga secara, apa namanya, secara biologis juga dinyatakan bahwa dalam masa adolesens itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa di sana justru terjadi suatu perubahan dan perkembangan yang sangat-sangat hebat dari sistem saraf pusatnya. Jadi pertumbuhan sinaps-sinaps atau hubungan antar sel neuron di otak itu, jadi itu mulai meningkat. Mulai meningkat juga pada masa adolesens tersebut. Termasuk kemampuan kecepatan dari transmisi sistem sarafnya itu. Nah kebetulan juga di sana, terutama di daerah prefrontal areanya, itu yang paling dominan, pertumbuhan dan perkembangannya. Dan di sana selain untuk di daerah prefrontal area, itu dia juga sebenarnya dia memegang untuk masalah tentang emosi, tentang depresi, termasuk tentang working memory. Gimana working memory kita tahu, mungkin teman dari psikologi mungkin tahu ya, working memory itu sangat krusial dalam merubah perilaku seseorang. Oke, jadi usia-usia remaja ternyata yang sangat remetan gitu kan. Karena mengalami gejolak yang itu, yang cukup hebat, itu tadi yang dijelaskan oleh dokter. Sehingga seringkali yang terjerat adalah anak muda gitu kan ya. Jadi, wahai UC people, buat kamu yang masih merasa muda gitu kan, hati-hati gitu kan. Hati-hati, jangan sampai kamu menjadi salah satu korban nih. Orang-orang yang terjerat narkoba di Indonesia. Kan kasihan ya, kalau kamu menyumbangkan satu angka kasus narkoba di Indonesia. Gak maju-maju negaranya. Nah, selain kita ngomongin pelaku dan narkotikanya sendiri, kita akan ngomongin dampak nih dok sekarang. Ada gak sih dampak positif, dampaknya bagi kesehatan dan psikologisnya seseorang itu gimana sih? Kalau udah pake narkoba. Nah, ini pertanyaan tricky ini saya bilang. Kenapa? Kalau saya bilang dampak negatif saja, pasti akan ditentang oleh banyak orang. Apalagi di dunia barat. Ya, toh. Karena ya itu, sebenarnya kan secara umum sih, kita bilang secara umum ya, secara umum, bahwa dampak narkoba sendiri kan memang bisa menimbulkan efek sedatif. Efek sedatif itu sifatnya bersifat depresan atau menekan aktivitas dari sistem secara pusat, kemudian menimbulkan rasa tenang, berlebihan, merasa tenang berlebihan, terus mengurangi kegelisahan, tekanan mental, tapi masalahnya dia biasanya menimbulkan ketergantungan. Contohnya morfin, heroin, atau alkohol. Kemudian efek secara umum lagi, yang kedua adalah stimulan. Di mana stimulan yaitu bersifat meningkatkan dan memperkuat aktivitas sistem secara pusat. Di mana nanti kalau stimulan itu mempunyai efek, terutama memabukkan, meningkatkan bunyi jantung, sama tekanan darah, mungkin kena sumakan, muntah-muntah. Tapi stimulan sendiri juga bisa menimbulkan pola perilaku agresif. Pola perilaku agresif, kekerasan, bahkan mengalami kehilangan kemampuan persepsi normalnya. Akhirnya itu bisa sampai mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya seperti kalau misalnya kita melihat kasus-kasus pemakai cocaine, sabu-sabu, atau prestasi, mereka kalau dengar suara musik, dan tuman dum-dum-dum bagi kita yang normal. Aduh, bikin sakit pusing, sakit kepala, sakit telinga, ya kan? Kalau bagi mereka sesuai enak itu, malah bisa begini. Dulu bisa ngikutin iramanya dia. Apalagi kalau dulu, kalau kita ingat dulu, pil koplo atau pil gedek, mereka bisa gini-gini terus mereka. Itu padahal, itu sakit banget loh itu, kita gini-gini. Kemudian, efek secara umum ketiga, yaitu yang namanya halusinogenik. Gimana halusinogenik itu secara definisi, dia itu nanti akan menyebabkan gangguan persepsi dari panca indera kita yang menerima rangsangan. Jadi, contohnya misalnya, kita melihat lampu, cahaya matahari, seharusnya itu kan hanya sebagai cahaya biasa, atau cahaya putih, atau oke, memang sebenarnya pada dasarnya sebenarnya terdiri dari beberapa macam warna. Tapi bagi mereka, itu maka akan, halusinogenik itu akan lebih di-upgrade rasa rangsangan tersebut. Mereka akan merasa seperti, wah, aku melihat sesuatu yang sangat indah sekali. Dia melihat ada bau, bau menyengat hidungnya, wah, ini baunya harum banget loh, padahal bau sampah lewat. Misalnya seperti itu. Jaleknya lagi, masalahnya adalah halusinogenik sendiri juga akhirnya, karena kesalahan dari persepsi penerimaan rangsangan tersebut, biasanya sering disertai dengan yang namanya perubahan mental. Jadi, orangnya bisa menjadi gelisah, mudah curiga, temas berlebih, berhayal, bahkan sampai mengalami itu gangguan jiwa lagi. Seperti itu. Terus, kalau yang dampak positifnya, ya itu tadi, sebenarnya dari dampak-dampak yang tidak tadi, mungkin yang paling sering dipakai adalah mungkin sedatifnya itu juga bisa. Cuma ya gitu, biasanya untuk golongan narkoba tersebut, pasti digunakan atas indikasi medis. Jadi, nggak bisa sembarangan, kalau kita mau menggunakan. Contohnya yang dengan menggunakan indikasi medis, itu adalah golongan narkotika golongan dua. Narkotika golongan dua, seperti morfin sama petidin, itu digunakan sebagai antinyeri. Terutama pada pasien-pasien keganasan. Karena kenapa? Karena pasien keganasan itu, tingkat level nyerinya itu sudah sangat-sangat-sangat tinggi sekali. Terus terang, kita pengalaman mengundi klinik, di klinik itu kita menggunakan obat, misalnya obat paracetamol, sakit kepala biasa, itu sudah nggak mempan. Bahkan sampai dobel-dobel dengan antinyeri lainnya, itu sudah nggak mempan. Tapi dengan morfin, dengan petidin, tenang dia. Atau yang narkotika golongan tiga, contohnya kodein, itu sering digunakan sebagai obat batu. Nah, itu tadi. Berarti kesimpulannya kan memang bisa digunakan. Tapi ya itu nggak harus dalam pengawasan medis. Nggak bisa sembarangan seperti kemarin yang di mana itu? Di Jogja atau di Jakarta ya? Yang suami, yang istrinya kena keganasan, kemudian suaminya menanam ganja, supaya bukan untuk antinyeri. Oke, memang alasannya masuk akal. Ini untuk antinyeri istri saya. Tapi apakah di bawah pengawasan medis? Nah, itu loh. Nah, itu sebenarnya. Oke. Jadi, dampaknya juga luar biasa ya, teman-teman. Nggak cuma semua hal emang di dunia ini, nggak cuma mempunyai dampak negatif, pasti juga ada positifnya. Tinggal gimana nih pelakunya gitu kan. Jangan sampai itu tadi alasannya baik, tapi kan menyalahi aturan, atau menyalahi penggunaan, kan jadi salah juga gitu kan. Jadi, harus benar-benar kalian itu paham gitu kan. Sejak dini kalau bisa. Nah, narkotika sedetil-detilnya, supaya jangan sampai, karena kadang ini narkotika nggak cuma jadi ini ya, narkoba ini nggak cuma dijual bebas ya, justru malah disodorkan ke anak-anak itu loh dok, yang bikin rawan malahan. Atau malah disembunyikan. Nah. Diselipkan dalam misalnya, yaitu minuman atau makanan, permen, gitu. Nah, bentuknya udah beraneka ragam gitu sekarang, kan makin inovatif aja gitu. Jadi, tingkat aware kita juga perlu di-upgrade nih, nggak cuma pengetahuan kita. Sangat. Tingkat kewaspadaan. Nah, awarenya kita juga perlu di-upgrade. Nah, lalu sekarang pertanyaannya mengapa gitu kan? Narkoba membuat menjadi adiktif, kecanduan gitu. Apakah ada zat khususnya? Sehingga, seseorang itu ingin menggunakan narkoba itu terus-menerus, padahal sudah tahu nih dok, konsekuensinya. Nah, oke. Nah, untuk yang adiktif ini memang, ya ini sebenarnya, menurut saya itu justru menjadi dampak negatif dari narkoba itu. Kalau kita mengonsumsi narkoba, benar-benar tanpa tujuan yang jelas. Artinya, tanpa indikasi medis ya. Jadi, kalau kita benar-benar menggunakan indikasi medis, ya ini jadi yang namanya adiktif, nah ini yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kenapa kok selalu menjadi adiktif itu? Kalau kita lihat, biasanya orang pertama kali mencoba, pertama kali mencoba ya, makanya dirasakan, itu rasanya kok enak, tenang, kok rasanya kok, ah, beban pikiran saya itu rasanya, loh, diangkat ya. Saya yang asalnya, gelisah kok, enggak apa-apa ya. Asalnya enggak bisa tidur karena gelisah, aku bisa tidur loh semalaman, seperti itu. Tapi, itu sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara. Nah, bahkan, kita pernah coba, pernah, kalau mungkin, Kak Mahda, Kak Mahda tahu, mungkin tahu tentang namanya metamvitamin, ya, atau sabu-sabu ya, itu sebenarnya bisa digunakan untuk meningkatkan performa atau prestasi kerja. Sebenarnya. Oh, sebenarnya, oke. Iya. Kenapa? Karena, itu, ya, sorry, saya punya pasien, seorang sopir, dia mengaku, dok, saya kalau enggak pakai, maaf, enggak pakai sabu, saya enggak bisa nyetir. Surabaya, Jakarta, saya enggak bisa. Surabaya, sampai Medan pun, saya enggak kuat. Bilang gitu. serius. Tapi ya gitu, apa namanya, kita tanya, loh, kok sampai seperti itu? Iya, Pak, kalau enggak, itu saya merasa seperti orang yang lemah, tidak bisa apa-apa. Nanti otomatis, saya enggak bisa dibayar sama bos saya. Bahkan dulu, kalau kita, zaman saya kuliah, bukan zaman saya kuliah, sorry, bukan kakak, kakak kelas saya, ya, kakak kelas saya waktu kuliah. Jadi, waktu saya kuliah, punya kakak kelas. mereka cerita, aku kalau enggak mau ujian itu, supaya aku bisa konsentrasi maksimal, aku harus minum namanya obat. Terus terang, ini saya terus terang, ini kita agak buka sedikit ya, nama apa ya? Oke, oke. Iya, enggak lupa, Pak. Tapi tujuannya bukan untuk dipilih ya, ini hanya sebagai contoh yang salah. Jadi, mereka menggunakan yang namanya obat, met, kodenya met, met acetamin sebenarnya. Itu bisa, mereka itu, mereka itu bisa belajar dengan maksimal, tanpa henti, dua hari berturut-turut, tanpa henti, karena mau ujian. Dan konsentrasinya bisa enggak turun. Tapi begitu selesai ujian, dia langsung tidur, belak, kayak orang lemes. Karena merasa mendapatkan keuntungan seperti itu, maka itu yang akan mendorong para pemakai pemula itu merasa mendapatkan keuntungannya. Padahal itu hanya bersifat semu. Dan itu merupakan suatu istilahnya apa ya, reinforcing factor dari obat tersebut, dari bahan tersebut. Tanda pentingnya reinforcing. Kenapa? Karena dia itu nanti akan bersifat memicu, memicu pikiran bahwa sadar kita, psikologis kita bahwa aku kalau tidak menggunakan obat ini, aku enggak bisa. Seperti yang pasien saya. Saya tanyakan itu, kamu memang enggak bisa? Enggak bisa, karena sekarang sudah mulai sakit. Mulai pening. Kalau udah obatnya saya stop. Jadi, karena supaya dia menghindari rasa nyerinya, mendapatkan efek lagi, dan menghilangkan rasa efek sampingnya itu, dia harus mau pakai lagi. menggunakan lagi. Jadi, sehingga dia mulai terjadi yang namanya sifat dependency, atau tergantung. Tergantung. Itu dimaknai sebagai seperti, apa ya, keinginan yang sangat hebat banget. Terus tidak terkontrol terhadap narkoba. Padahal dia tahu, ini narkoba. kakak kelas saya, dia itu orang kedokteran. Saya cerita sama tempat ini, tapi saya enggak sebut nama, jadi tenang aja. Jadi, dia itu tahu, bahwa ini masalah berbahaya untuk datang kita. Tapi, karena demi, demi mendapatkan efek yang dia inginkan, maka dia seolah-olah tertutup itu namanya kognitifnya dia. Bahkan nanti yang lebih parah lagi, kalau sudah para pemakaian narkoba yang demikian lama, makanya dia akan benar-benar berusaha mendapatkan apapun untuk mendapatkan narkoba tersebut. Itu secara psikologis. Sedangkan secara biologis sendiri, ini, sorry, akan menceng sedikit ya, boleh ya? Boleh, boleh. Menceng sedikit ya, oke. Tadi saya sebutkan bahwa ada sel neuron atau sel secara obat. Psikotropika itu supaya bisa bekerja di dalam sel neuron, dia maka harus berikatan dengan yang namanya reseptor di permukaan sel neuron tersebut. Sebenarnya, secara alami kita punya yang namanya endogenus cannabinoid system. Endogenus cannabinoid system, terutama di di cerebellum, di cortex cerebri, dia itu memang tujuannya, kita memang diberi Tuhan supaya kalau kita supaya bisa mengatasi stres dalam kehidupan, maka kita bisa memanfaatkan yang endogenus cannabinoid system ini. Namun, obat-obat narkoba tersebut, dia menggunakan reseptor yang sama. Yang tipenya, memang sih beda tipe, teman, hampir mirip seperti ini. Analognya saya gunakan ECB sistem ini sebagai analog untuk reseptor dari narkoba. Jadi sama. Setiap kita menggunakan narkoba pada saat awal, maka reseptornya itu masih sedikit. Jadi tersensitisasi dulu, teraktifkan dulu. Dan karena masih awal, dan reseptornya sedikit, otomatis jumlah obat yang sedikit itu seolah-olah tampak mempunyai efek yang sangat hebat. Tapi kalau sudah lama-lama terjadi, maka tubuh kita itu di tingkat seluler, di mana sel neuron ini, maka dia akan mengaktifkan gen untuk membuat reseptornya ini semakin banyak. Dengan harapan supaya obat yang tadinya sebesar ini cepat masuk. Cepat masuk dalam sel neuron, cepat dieliminasi supaya tidak menjadi toksin. Tidak menjadi racun buat tubuh kita. Masalahnya adalah kalau misalnya itu benar-benar terjadi seperti itu, maka reseptor itu akibatnya semakin lama, semakin banyak, dan ini yang bikin seperti keinginan kita memancing keinginan kita untuk mendapatkan lagi. Istilah menimbulkan efek roughing. karena reseptornya ini yang minta. Karena saking banyaknya, aku kemarin bisa dapat, kenapa sekarang tidak dapat ya? Ayo minta. Nah itu akibatnya yang bikin kita menjadi lebih adiktif lagi. Itu secara seluler. secara seluler ya. Oke. Itu tadi ya. Jadi, sekali Anda terjerumus, Anda akan ibaratnya kayak orang bohong ya, kodok atau kata orang, orang kamu sekali bohong, pasti akan keterusan gitu kan. Kebohongan lagi, 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 dan lagi. Akhirnya keterusan. Banyak bukti nyata ya, banyak bukti konkret gitu kan tentang narkoba. Salah satunya vaksin dokter Wira itu tadi yang mengalami kayak, wah ini jadi kebutuhan aku nih untuk mengkonsumsi narkoba. Kalau nggak gitu nggak kerja, makan apa ini kan gitu ya. Jadi, kalau dipikir-pikir harganya beli narkobanya sama duit dapat kerjanya hampir sama. Iya, nggak nyucuk ya dok kalau kata orang. Iya, tapi gimana ya dia juga merasa karena badannya itu tadi yang secara sel itu tadi yang dijelaskan dokter Wira itu yang membuat dia akhirnya mau nggak mau ketergantungan ini. Meskipun dia tahu ini narkoba nih yang lagi dikonsumsi, tapi kalau nggak gitu dia nggak makan dong. Jadi serba salah. Oleh karena itu sebelum kita terjerat, mari kita menghindari saja. daripada rumit ya dok jadinya nanti. Betul, sangat betul. Itu tadi tentang apa ya, tentang gimana sih bukti-bukti konkretnya. Sekarang kita lihat tentang ciri-cirinya penggunaan narkoba. Karena banyak nih ya bukti konkretnya tentang narkoba itu kayak apa. Sekarang kita mau tahu nih, mau identifikasi ciri-ciri penggunaan narkoba itu seperti apa sih dok? Nah itu, ciri-ciri sih kalau sudah, kalau biasanya kita lihat dari level ini ya, level lama pemakainya atau level profesionalisme-nya pemakainya. Kalau sudah level profesional atau level tinggi, kita nggak akan kelihatan. Terus benar. Oke. Kita nggak akan bisa membedakan antara ini pemakai atau nggak pemakai. kecuali, kecuali kalau kita nggak sengaja kita mampir ke rumahnya dia terus melihat tuh, kok ada bong? Kok ada apa, lintingan nih, apa, kertas aluminium foil nih. Kelameran banyak lagi. Terus, atau nggak itu lebih parah lagi misalnya kalau dia pakai heroin atau kita bisa ngelihat yang namanya jarum suntik. Kok kamu bukan medis kenapa kamu ada bawa barang begini atau Anda pun medis pun nggak praktek di rumah, ngapain kok ada ini di rumahmu? Misalnya sampai seperti itu ya kalau untuk tenaga medis ya. Jadi itu adalah suatu bukti konkretnya. Kalau yang lebih konkret lagi kalau misalnya dia sudah sering pakai yang harus lewat pembuluh darah seperti heroin. Tapi maka kita kalau kita medis biasanya kita waktu mereksa pasien kita akan melihat di sini di lenganya. Mulai bekas tusukan sampai bekas sayatan. Karena ini pernah kita waktu tanya ini kenapa? Nggak apa-apa saya mau bunuh diri waktu itu. Saya menggunakan 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 Baru dengan malu-malunya iya pakai yang serbu dicampur itu suntik itu lho Oh my God. Astaga. Tapi ceritanya dia itu baru-baru dia mau cerita. Oh saya waktu itu putus obat dok. Jadi dia sudah ngerti. Dia sudah ngerti bener. Profesional saya bilang dia sudah profesional ini. Dia sampai bilang saya waktu itu sedang sakau dok. Karena saya nggak bisa dapat barangnya. Terus akhirnya saya merasa kok kayaknya manis darah saya. Sayatlah itu. Dia merasa sampai seperti itu. Jadi itu ada bekas-bekasnya. Itu sebagai bukti. Salah satu bukti mencolok. ciri-ciri yang mencolok. Tapi yang bukti lain atau ciri khas mencolok lain yang mungkin bisa menjadi patokan adalah perilaku. Perilaku. Di mana perilaku yang paling mencolok adalah satu penurunan drastis dari aktivitasnya maupun prestasi kerjanya. Atau prestasi belajarnya. Kenapa? Karena itu efek dari sedasi. Efek sedasi dari bahan narkoba tersebut. Atau mungkin karena kecapean. Habis menggunakan bahan-bahan seperti sabu-sabu atau vitamin seperti yang saya ceritakan yang pasien saya tadi. Dia bilang saya habis nyetir itu sampai di Sumatera saya langsung tidur tiga hari. Saya kaget. Kamu meleknya berapa hari? Dua hari. Kamu melek dua hari tidur tiga hari. Itu ngapain kamu? Seperti itu. Terus nanti yang kedua adalah perilaku menghindar. Jadi biasanya misalnya kalau mungkin Kak Magda biasanya ceria terus menyapa orang terus tiba-tiba Kak Magda tiba-tiba menghindar. Itu biasanya dicurigai. Nomor satu pasti dicurigai. Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa menghindar? Karena biasanya takut. Takut untuk karena takut ketahuan jadi dia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya bahkan sampai mengurung diri menarikkan diri dari aktivitas keluarga aktivitas bersama keluarganya itu juga akan tertarik. Kemudian yang ketiga yaitu yang paling perilaku lagi yang bisa kelihatan adalah itu tadi efek perilaku agresif karena dari efek stimulan tadi. Jadi orangnya bisa menjadi lebih agresif mudah tersinggung bahkan mungkin lebih mudah bertindak kasar karena itu iritasi itu tadi karena merasa belum lagi efek samping dari putus obatnya biasanya itu sangat itu. Terus juga selain itu biasanya dia akan menjadi seperti orang membohong. Terus belum lagi yang lebih parah lagi supaya dia mendapatkan barangnya lagi kan dia harus beli sementara uangnya sudah habis biasanya dia mencuri kemudian menjual atau menjual barang-barangnya dia yang misalnya dia mengembaga-bagakan ini loh koleksiku ini koleksi kartuku koleksi apaku terus suatu hari tiba-tiba dia menjual kenapa dia aku butuh uang biasanya gitu dia aku butuh uang terus berikutnya ini terus kalau sudah habis bingung HP yang dijual tanya HP mau mana hilang seperti itu sampai yang paling ciri khas yang bisa mungkin bisa ditengari adalah kalau pasiennya itu sedang ngalami istilahnya putus obat gejala putus obat tapi ya itu gejala putus obat itu tergantung dari bahan atau jenis narkoba yang dipakainya tapi rata-rata biasanya kalau putus obat rata-rata memang dia nanti akan tampak orang seperti gelisah terus kuat keringat dingin terus seperti orang kudu menggigil padahal badan bukan panas malah dingin malah jadi nanti itu tergantung dari tipe-tipe obatnya termasuk kafein atau nikotin seperti itu juga nanti orangnya biasanya lebih sensi atau lebih agresif oke banyak ya ciri-cirinya jadi kalau menemukan orang-orang seperti itu patut adanya untuk kita menghindari saja ya kan kita menghindari agar tidak ikut terjerumus apalagi kalau dia sudah agresif saat dititik dia agresif wah ini bahaya patut untuk kita hindari nah dari sekian banyak cerita kita melihat bahwa benar-benar jahat banget gitu istilahnya kalau menurutku narkoba itu kita bisa secara gak sadar melakukan sesuatu secara gak sadar bahkan melukai diri sendiri darah rasanya manis tuh aku sampai waduh oh my god gitu kan kalau lihatnya gini ini perlu adanya tips and trick nih dok kayaknya dok untuk kita gak terjerat dalam situ untuk kita bisa menghindari narkoba itu gimana sih dok ya kalau untuk menghindari yang paling penting sebenarnya ini kan apa namanya ya terutama dari diri kita sendiri juga ya selain itu juga ada peran serta terutama dari pemerintah dari pemerintah dari aparat aparat hukum masyarakat dan itu tadi diri kita lagi ya intinya adalah kita memang harus melakukan suatu tindakan prevensi prevensi dan kalau bisa ya walaupun kita itu sebagai seorang remaja yang mungkin dianggap masih kecil atau apa kita tetap harus mau 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 ikut terlibat harus empati harus empati untuk ikut terlibat dalam preventif dari penggunaan narkoba ini termasuk peredaran narkoba itu yang harus kita lakukan upaya preventif sendiri menurut saya karena kita dari lingkungan sekolah maka sebenarnya bisa dibagi dari lingkungan basis kita dulu basis sekolah kita dulu kenapa? karena lingkungan kita sekolah mahasiswa mahasiswa termasuk wilayah adolesensi nah dimana ya itu tadi potensi untuk menjadi pengguna pemula itu sangat tinggi apalagi nanti kalau misalnya kita kadang mungkin kurang tahu latar belakang mahasiswa masing-masing apakah dia mempunyai faktor sosial seperti pola asu yang penuh kekerasan anggota keluarga atau lingkungannya penggunaan narkoba atau bagaimana karakteristik psikologis dari pengguna dari si mahasiswa tersebut apakah dia tipenya tertutup rendah diri cemas asertif atau pemberontak jadi banyak 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 hal yang bisa kita lihat dari tempat kita sendiri dulu nah untuk strategi yang dapat kita lakukan sendiri di lingkungan sekolah antara lain yaitu satu kita kalau bisa meningkatkan penyebaran informasi tersebut dengan harapan membuka insight atau wawasan dari teman-teman kita mengetahui tentang apa ya satu minimal tentang sifat fisiknya efeknya bahayanya dari narkoba tersebut kemudian yang kedua perlu dilakukan suatu pendidikan efek emosi kadang menurut saya mungkin di mahasiswa itu pendidikan efek emosi menurut saya kadang agak sering dilupakan karena dianggap mahasiswa itu sudah dewasa Anda sudah dewasa sudah bukan siswa tapi mahasiswa tapi ya itu kembali lagi kita sebagai yang masyarakat kadang kita lupa mereka ini masa transisi mereka masih dalam yang namanya mencari apalagi perubahan dari SMA ke kuliah pun yang dulu belajarnya enak sekarang banyak perubahannya lingkungannya dulu cuma segitu aja sekarang suatu kampus segitu gedenya sehingga pendidikan efek emosi itu sangat-sangat penting menurut saya terus yang ketiga yaitu menemukan atau mungkin kalau punya hobi atau kegiatan hobi itu bisa mungkin ditemukan disalurkan melalui juga melalui kegiatan positif harapannya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri sampai kepercayaan diri dan mencegah kebosanannya si teman-teman keempat mungkin juga perlu dikembangkan keterampilan keterampilan itu terampilan untuk alert atau waspada alerting terhadap apa? terhadap informasi yang kita terima misalnya informasi kamu itu kok cupu banget kamu kok cukup banget yang keren dikit pakai biasanya ditawari pertama kali ada rokok rokok pertama kali biasanya paling sering rokok terus beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan narkoba banyakkan didalui dengan penggunaan rokok tapi kalau kita melatih sense kita seperti itu maka kita bisa menolak dengan baik dengan copan sehingga tidak menimbulkan kekertakan hubungan dengan teman serta nanti juga selain keterampilan alert juga keterampilan untuk menghindar dari pengaruh buruk tersebut ya keterampilan menghindar atau alerting tersebut juga bisa kita dapatkan salah satunya dengan diskusi misalnya diskusi di kelas jadi biar pimpin oleh kalau dulu di SMA namanya guru BK kalau di sini mungkin BMA iya BMA betul nah itu loh terus selain juga dengan diskusi juga mungkin juga dengan mendekatan diri pada orang tua atau orang yang dituakan orang yang kita percaya benar-benar orang yang kita percaya dan harapan beliau bisa memberikan insight yang baik betul seperti itu nah yang terakhir adalah ini yang mungkin yang sangat-sangat perlu kita underline highlight underline highlight ya kemampuan mengelola stres nah ya loh ya stres masih semua itu gede loh menurut saya sangat gede ya jadi mengelola stres mengatasi kecemasan waduh aku besok mau ujian sementara aku bahannya belum ngerti besok mau ini besok mau itu kecemas berlebihan kemudian komunikasi sosial yaitu perilaku asertif atau bisa menyatakan saya saya enggak mau saya maaf saya tidak bisa saya tahu diri saya dan saya tidak mau narkoba itu jadi itu yang penting menurut saya itu dari segi sekolahnya dulu terus lain itu juga bisa dari segi dari segi hukum sama masyarakat kalau hukum ya tentu saja sama masyarakat tentu saja bagaimana mengurangi suplai sama demand dari si narkoba ini ya dengan penegakan itu pokoknya intinya seperti yang disampaikan Kak Marda bahwa say no to drug jangan pernah mencoba sekali-sekali pertama kali ya nak berikutnya minta ampun minta ampun ya itu tadi ya tips and tricknya kita dari dokter Wira sebagai generasi muda kayaknya perlu banget kita itu upgrade alert kita awarenya kita terhadap narkoba gitu kan seringkali mungkin ditemuin sama mahasiswa cuma enggak terucap aja gitu kan ya saya pribadi sebagai mahasiswa stressnya tingkat dewa jangan sampai di titik stress Anda itu menjadi apa ya sasaran empuk nih bagi narkoba untuk masuk gitu kan jadi terus berhati-hati say no to drug gitu kan ya karena masa depan yang baik itu adalah masa depan yang teman-teman narkoba teman-teman ya walaupun hanya kenyamanan yang semu kenikmatan yang semu tapi tidak untuk long lasting gitu kan sia-sia dan itu tadi sekaligus pertanyaan penutup dokter Wira untuk bincang-bincang hangat kita pada kesempatan kali ini terima kasih banyak dokter Wira untuk insight-insight yang menarik obrolan yang seru pada malam hari ini tentang narkoba thank you juga buat teman-teman semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua ini tadi kebetulan saya teringat dengan kata-kata Kak Mada bahwa tadi kan kita hindari orangnya yes ya oke saya setuju kita hindari orangnya tapi orang yang mana yang harus kita highlight adalah pengedar betul tapi kepada teman-teman kita yang memakai kita harus berani berani mengingatkan dia hey tinggalkan itu narkoba gak ada gunanya kalau dia namanya gak mau dengarkan ya kita pakai yang berwajib kalau perlu kenapa kadang ya itu tadi kognitifnya itu sudah tertutup dengan yang namanya efek samping dari narkobanya jadi kita harus benar-benar berani stand stand by berdiri di samping si teman kita itu walaupun mungkin akhirnya kamu kok tega sih mengkhianati aku kamu kok aku lebih baik di biar pengkhianat daripada kamu jatuh dalam jurang narkoba itu indik sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah nonton maaf kalau ada salah kata dan pergulatan selama sesi bincang-bincang ini terima kasih saya Marda Angelia dan Dr. Wira kali ini pamit tendur diri see you guys bye thank you selamat menikmati